Dingin banget aja Anyway, udahlah gue dingin-dingin Gue bloknya, gue beli minuman dingin Jadi gue dingin-dingin minum minuman dingin Oh iya Alright, gue diusir dari mall Hey guys Hari ini adalah episode gabut Jujur gue gak tau konten apa yang sekarang gue bikin Tapi gue mau upload aja untuk minggu ini Dan gue pengen just, you know, checking out with you guys And then like, gue pengen ngasih tau keberadaan gue dimana sekarang Ya, gue di mall Terletak di Queens, New York And lebih tepatnya di Flushing sih Jeleknya lagu di belakang gue itu copyright banget Jadi gue gak tau nih bakal di-demonetize atau enggak Anyway, sembari gue nunggu lift gue Lift tuh kayak grab atau gojeknya disini Ini no, bukan pake motor tapi pake mobil Dan gue handheld Lo liat sendiri kan, gue nih pake tangan Gak bakal ada editan Untuk kalo episode gabut Yes, ini adalah konten baru gue adalah Gabut with Sasha Marisa di New York Gabut sama Sasha Marisa di Amerika Karena ya gue gabut aja Dan lo kalo mau liat belakang gue kayak gimana You will see Gue duduk di bawah nih Bener-bener gue di bawah Sembari nunggu grab gue Tapi namanya lift Yup, di New York masih Masih winter, masih dingin And by the way, gue baru beli kayak Kok di Jakarta kayak chat time kali ya Disini namanya Coco It's good Gue beli taro milk shake Oh no, taro milk tea So Dingin banget Gue duduk aja disini tukar nyantai What? Anyway, dalam episode gabut ini Gue pengen ngasih tau kalian Kalo kalian nanti ke Amerika Atau gimana Kayaknya gue udah pernah nyebutin Tentang ini di video gue Yang belanja murah di Amerika Gue pernah karena nyebut nama Tokonya adalah Marshalls So Gue baru banget belanja di Marshalls lagi Tuh Can you see Marshalls? Oke So ya Tung bentar Kenapa gue serang belanja di Marshalls? Oke Gue kasih liat lo ya Gue beli apa ini Gue beli baju sports Gitu Kalo kayak botol raga Ini kayak Baju NFL kali ya NHL, sorry Kayak tim hockey di Amerika Tuh Ya kan And actually Ini merek Ntar lo Gue bukan yang mau sombong Gue pengen ngasih liat dulu dulu Bukan buat maksud sombong Ini NHL asli Dan lo mau tau gak Biasanya baju-baju sports yang asli di Amerika itu Harganya menggila Harganya kayak bang Harganya lebih dari 20 dolar Pasti 25 dolar 50 dolar lah Sampai ada yang ratusan Sementara Gue udah lah bahannya bagus Asli Dan ini dari hockey Hockey Sports Hockey store officialnya itu Dan Langannya panjang kan Lo mau tau gak harganya berapa nih ya Gue kasih liat ya Bang Keliatan gak Dari Dari berapa ini Dari 12 dolar Jadi 8 dolar Lo bayangin Baju asli dari sports team Amerika Yang hockey Harganya yang bisa 50 dolar Bisa jadi 8 dolar Karena gue beli Marshalls Oke itu nomor 1 Kedua Gue ngapain lagi ya Bentar I'll show you something else Bentar Kedua gue beli Gue beli apa nih Ini kayak sports team juga Tapi bukan sports team sih Lebih kayak sponsornya untuk sports team Si Nike Ini baju Nike Disponsorin sama Bank of America Dari Chicago Dan lengannya panjang Ini biasanya 50 dolaran Yang kayak gue biasa bilang tadi 50 dolar Sampai kayak ratusan dolar Ini harganya Oh nih liat liat Lu liat harga aslinya nih Liat gak nih Berapa tuh keliatan gak sih 75 75 dolar kan ini harga aslinya Dan kalo gue beli di Marshall Jadinya berapa Look Keliatan gak sih Anjir Fokus dong 14 dolar Dari 75 dolar Jadi 14 dolar Dan ini asli What Makanya gue seneng banget Belanja di Marshall Oke Gue kasih lu liat lagi Gue pengen seneng sih Belanja Belanja Baju-baju kayak Olahraga gitu loh Baju buat ngegym Gue kasih liat lagi ya Ini Ini celana Celana yoga pants Ya gue seneng yang Berbau ular-ularan Warna hijau lagi Yang harganya And by the way Ini brand juga Brandnya Active Active ecology Apa Active biology Activeology itu kayak Lu lemannya di Amerika juga Pokoknya brand di Amerika deh Itu Yang harganya dari Berapa ini gue buka dulu Dari 58 A** 5 Keliatan gak sih Wah banget Hei kok ke zoom banget Aduh Ini dari harganya berapa nih Liat gak Liat gak 58 dolar Dari 58 dolar Jadi berapa Coba guys Gue kasih liat dulu Boom Jadi berapa ini Liat gak Liat gak Liat gak Berapa sih gak I can't see it Jadi 12 dolar Nah jadi gue gak bohong kan Yang namanya Toko Marshall ini Semua barang branded itu Dijatohin harganya Dan itu asli What Oke gue beli itu Gue beli tiga ini Terus What did I buy again I guess this is it I guess I just bought Oh iya Alright Gue diusir dari mall Gue diusir di mall Gala gak Di mall Gara-gara gue duduk disitu Ya ampun Alay banget gak sih Saat pami tuh sampe bilang kayak Sebenernya gue gak apa-apa Tapi seprofessor gue ngeliatin lo Di CCTV deh Tadi disitu Lama Dan lo kayak ngerekam-ngerekam gitu Be I'm just trying to make vlog Like I don't even harm the people You know Gue tuh gak Alay Pokoknya alay Najis Dingin banget aja Anyway Udahlah gue dingin-dingin Gobloknya Gue beli minuman dingin gitu Jadi gue dingin-dingin Minum minuman dingin Gue dingin-dingin Beli minuman dingin Lanjut lagi aja dah By the way Di bagian eksterior mallnya Biasa aja sih Soalnya ini kayak mall kecil gitu loh Depan gue ada Chase Bank Boom Oh no Jadi sebenernya gue gabut banget And Oh Oke Lightingnya jelek ya Lightingnya jelek Sumpah gabut banget anj** Anyway Gue masih nungguin lift gue Ternyata lift gue Yang tadi itu nge-cancel gue Pantesan lama banget Gue malah nge-vlog aja Gue gak ngeliat HP gue Malah ngomongin tentang harga-harga Murah di Marshalls But anyway Itu kan informasi juga So that's not a waste of time That was not a waste of time Ya akhirnya gue mesen lift lagi Nungguin Karena macet New York itu selalu macet Ya Alhasil mesti nunggu Lumayan lama Ya kan Ya Balik lagi ngomongin tentang Belanja murah Di Amerika Marshall adalah salah satunya Dan kalo kalian kesini Dan punya Apa namanya Student ID Sometimes Marshall tuh lagi hari apa Atau bulan apa gitu ya Gue lupa Mereka tuh ngasih special discount lagi Ke anak-anak sekolah Anak-anak sekolah ya Either lo anak SMA SMP Kuliah Kalo lo punya ID Dari sekolah Lo tunjukin Pas lagi lo mau check out Check out harga Mau bayar Lo tunjukin Lo dapet discount Lebih parah Bisa aja yang dari 8 dolar Jadi 2 dolar Bang Bacot banget dah Yaudah sih Gitu doang sih Ya Aduh Sumpah Dingin banget anji Well I guess this is it guys Gue bakal bikin video lagi Kok tenang aja Ngomongin tentang Sebenernya gue udah tau Cuma mesti lebih dalam lagi kan And Ya Kalo lo Lo Well I don't know what I'm talking about So I will see you guys next week And I love you guys Gabutan I love you guys next week We gotta go